Halo Bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani Kali ini kita akan bercerita tentang cara menanam cabai di lahan pesisir Dan varitas apa yang cocok untuk ditanam di lahan pesisir Oke, simak baik-baik video ini ya Silahkan subscribe untuk mendukung channel ini Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari Cerita Tani Nama saya Baron Petani Lahan Pasir dari Pantai Samas, Sanden, Bantul Ini yang saya tanam cabai imperial 10 Ini menurut jenengan imperial 10 itu gimana mas? Ya, buahnya lebat, gampang perawatannya Walaupun kena penyakit virus kuning tetap, buah tetap banyak Cara perawatan yang jenengan lakukan disini seperti apa mas? Ya, disemprot 5 hari sekali dan dipupuk seminggu sekali Ini kan lahan pasir ya mas ya Nah, untuk lahan pasir sendiri penanggulangannya seperti apa ini? Pengolah tanahnya lah Pengolah tanahnya dari awal itu sebelum ditanami itu dikasih kupu kandang sekitar 1-2 ton Terus dibacak lah setiapnya Terus dibuat bedengan terus tanami cabai Oke, tadi kan udah tanam nih Tanam itu bibit paling nggak minimal harus bibit yang kayak gimana bisa tumbuh disini? Bibit paling nggak umur 1 bulan Baru bisa pindah tanam Dari awal penanaman itu si tanah ini harus basah dulu apa gimana ini kalau disini? Harus basah Gimana tuh caranya? Di siram kalau saya itu pakai irigasi model sprinkle Berarti disiram setiap berapa hari sekali itu? Siramnya setiap hari harus siram Satu hari sekali Satu hari sekali Nah, itu pemupukannya umur berapa lagi? Mungkin habis pindah tanam itu selang lima hari atau seminggu sudah dikocor, sudah bisa Kocor pakai apa? MPK 6-16 Atau ditambah sedikit ZA juga nggak apa-apa Itu dikocor para dosis awal itu Mungkin per 1 ton itu sekitar 10 kilo 1 ton 200 liter Kalau di pasaran gimana? Di sini sistem pasarnya gimana? Sistem pasarnya jualnya itu sistem lelang Lelang dari kelompok tani Terus ada mendang tengkulak-tengkulak gitu Terus nanti sistem lelang terbuka Oh, kalau imperial 10 apa harganya lebih mahal atau gimana mas Kocor bisa 90% tanam semua disini? Itu karena gampang rawatnya itu Kalau menurut saya itu Dan mak, nanti tonasinya itu hasil lahir itu Tonasinya meledah biasanya Banyak tonasinya Kalau yang cabai besar itu Mungkin cuma 10-15 kali panen Kalau imperial ini bisa 20 kali panen lebih Jadinya kalau mungkin puncak panennya itu lebih lama Kalau yang cabai besar itu mungkin berapa kali panen sudah habis cabainya Kalau ini cabai imperial ini sekarang umurnya sudah berapa bulan mas? Sudah berapa hari lah? Sekitar 70-80 harian lah 80 harian ya Dan ini sudah petik ya? Sudah petik pertama Ini perbandingan cabai imperial 10 dan cabai keriting Kalau masanya jelas beda ya Tapi daya lenturnya ini hampir sama ini Jadi dikirim jarak jauh pun kuat ini Bisa di ini mas? Pengen tahu isinya kayak gimana itu loh Di plotek gitu loh mas Ini dari A10 dulu ya Ini dari A10 ya ini Sekarang yang keriting Itu yang keriting Dari saya sekian dan salam sukses buat petani Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya